halo sobat youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel ini channel ini selalu membahas tutorial android tutorial youtuber pemula dan juga membahas aplikasi-aplikasi penghasil uang di android ya oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial untuk sobat semuanya yaitu cara mengedit video rekaman layar contohnya seperti tutorial yang saya buat ini ya saya mengeditnya ini di aplikasi capcut ya atau capcut seperti itu jadi supaya lebih menarik kita kadang-kadang memerlukan tutorialnya ya apalagi untuk sobat yang masih pemula baik itu mengedit untuk konten YouTube konten Instagram dan lain-lain oke di Google Flashstore kamu cari saja aplikasinya capcut ya seperti ini dan kamu download setelah di download kamu buka saja aplikasinya oke dan tentunya kita sudah menyiapkan rekaman layarnya ya kita sudah merekam layar baik itu biasanya sih tutorial Android ya kalau layarnya buat kamu yang baru belajar atau mau belajar membuat tutorial Android silahkan simak video ini sampai selesai jadi aplikasi capcut ini sangat mudah digunakan sangat mudah dioperasikan dan juga tentunya tanpa watermark ya oke tanpa watermark kita bisa menghapus watermark beda sama aplikasi-aplikasi lain menghapus watermark harus berlangganan atau harus membayar di capcut ini enggak ya gratis oke untuk mengeditnya di sini ada menu tambah proyek ya atau proyek baru kita klik saja seperti itu dan kemudian kita pilih atau kita klik video yang udah kita buat video rekaman layarnya ya contohnya seperti ini saya barusan udah merekam video kemudian kita klik tambah ya ini sederhana aja tutorialnya biar cepat oke nah ini ukurannya ukurannya untuk ukurannya ya atau untuk formatnya ini satu persatu biasanya kalau seperti ini untuk Instagram ya kalau misalkan untuk YouTube kita geser saja yang di bawah ini dan kita klik format nah kalau untuk YouTube biasanya kita menggunakan 16 per 9 yang ini nah jadi seperti ini ya ini posisikan di tengah-tengah ya biar lebih menarik kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan latar belakang untuk video tutorial kita ya untuk rekaman layar kita contoh caranya kita klik canvas ya yang ini canvas ini untuk latar belakang nah disini kita bisa memakai warna misalkan seperti itu dan juga bisa memakai latar belakang yang udah disiapin oleh pihak aplikasi atau yang udah disiapin oleh aplikasi capcut ini sendiri ya dan disini menggunakan data ya data internet jadi pastikan sinyal kamu bagus jangan seperti ini ini loading ya karena sedang memuat latar belakangnya oke kita kita close aja menunggu sinyal kemudian kita bisa menggunakan keburaman ya atau kabur disini untuk latar belakangnya nah seperti itu oke kita coba gunakan yang keburaman ini ya karena yang latar tadi masih memuat oke kita pilih yang ini lalu kita klik centang kita terapkan ke semuanya biar secara sama rata oke dan kemudian untuk selanjutnya volume untuk volume suara di rekaman layar kita bisa diperbesar sampai seribu ya supaya kencang seperti itu Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullah itu untuk volume ya kemudian disini kita bisa menambahkan stiker ya stikernya contohnya kita mau kasih bingkai HP atau handphone ya untuk melihat atau untuk menambahkan stiker handphone ataupun bingkai handphone agar video tutorialnya seperti handphone beneran gitu kita cari yang disini stikernya gambar handphone seperti ini ya Nah disini ada banyak pilihan ya gambar HPnya namun yang sering digunakan atau sering saya gunakan yang ini ya yang ini karena ini pas dengan ukuran rekaman layar HP saya Nah kita klik saja lalu kita klik centang kemudian kita perkecil dulu supaya pas ya supaya pas sama rekaman layarnya sama video rekaman layarnya kemudian kita paskan tapas kan seperti itu nah kemudian ini kita taruh di tengah-tengah pas di tengah-tengah selanjutnya kita habiskan untuk durasinya kita eh majukan ya sampai ke akhir sampai ke akhir video rekaman layar kita oke nah kalau misalkan kelebihan kemudian seperti ini ya ini lebih dari durasi video rekamannya kita potong saja nah kita klik videonya video rekaman layarnya kemudian kita klik lagi yang stiker handphonenya itu dan kita klik bagi ya yang ini yang di bawah ada eh menu bagi ini dipotong ya Nah seperti itu kemudian yang ini kita hapus Oke ada menu menghapus bawah dan ini untuk akhiran ini yaitu watermarknya ya watermark catut kayak gitu kita bisa menghapusnya kita klik saja kemudian di bawah ada tulisan atau ada menu hapus seperti itu nah ini udah jadi ya dan stiker handphonenya udah udah jadi kayak gitu kita tinggal mengeceknya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kemudian kita bisa menambahkan tombol subscribe di sini ya untuk stiker subscribe kita pilih lagi stiker ya yang ini kita klik stiker dan stiker dan di sini untuk tombol subscribe adanya di menu yang ini ya yang gambar on off ini atau apalah ini pokoknya kayak gini gambarnya kita klik saja nah di sini ada tombol subscribe ada simbol like ada share dan pokoknya banyak deh Oke dan ada juga waktu hitung mundur ada baterai lemah kayak gitu Oke kita coba tambahkan yang tombol subscribe itu itu kita perkecil aja biar enggak terlalu gede dan kita centang lalu kita posisikan sesuai selera kita contohnya di sini ya kemudian kita ini ya habiskan lagi atau majukan lagi durasinya sampai akhir video tutorial kita Oke kalau sudah pas sampai akhir ya kita bisa menambahkan teks ya di bagian bawah ada tambahkan teks misalkan kita mau menambahkan teks dengan nama channel channel kita misalkan ya contohnya aja seperti ini nama channel saya Oke ini hanya contoh ya sederhana sederhana aja nah ini kita bisa posisikan sesuai selera kita nah biasanya saya menaruh di sini ya kemudian kita atur gayanya untuk fontnya untuk font maksudnya font huruf ya font huruf bisa kita ganti ini untuk sistem ya dan disini fontnya juga keren-keren kok kayak contohnya seperti ini aja kita juga bisa mengubah warnanya oke nah putih aja untuk coretan seperti ini ya bisa nah oke kemudian untuk animasi juga bisa dikasih animasi teksnya ini ya nah disini biasanya saya menggunakan animasi ulang aja dan saya selalu menggunakan yang ini ini sesuaikan aja sama selera masing-masing ya kalau udah cocok kita klik centang seperti itu kemudian kita majukan lagi untuk durasinya sampai akhir video ya biar pas selanjutnya kita bisa menambahkan musik ataupun back sound ya di capcut ini bisa menggunakan musik yang udah disediakan oleh aplikasi Facebook capcut maksudnya juga bisa menggunakan back sound yang ada di handphone kita atau di penyimpanan HP kita ya di sini kita klik audio untuk menambahkan back sound atau musik ya lalu kita klik suara oke oke dan disini memerlukan sinyal ya untuk memuat musik yang ada di aplikasi capcut oke saya akan menggunakan musik yang ada di HP kemudian kita klik tambahkan ini menambahkan dari galeri ya atau dari penyimpanan dan kalau misalkan musiknya mau sampai akhir tapi durasinya ini misalkan cuma 2 menit ya durasinya 2 menit videonya 5 menit seperti contoh ini kita geser yang dibawah ini ya dan kita salin dan ini paskan aja sama videonya jangan dilebihkan jangan lebih dari durasi videonya kita bagi dan kita hapus yang lebihnya kemudian untuk volumenya ini untuk back sound biasanya di perkecil ya biar nggak terlalu mengganggu suara ngomong kita nah hanya beri notifikasi atau kalau dan kecilkan aja semuanya ya samakan aja 20 misalkan dan kalau sudah kita cek lagi ya semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan kalau misalkan editannya udah oke udah pas sama selera kita ini hanya contoh aja ya terserah silahkan berkreatif sendiri ya oke kalau sudah untuk menyimpannya kita klik yang tanda panah di atas ini nah ini sedang mengekspor jadi pastikan saat mengekspor kita tidak mematikan handphone kita dan kita tidak keluar dari aplikasi capjutnya ya agar prosesnya cepat seperti itu karena kalau kita keluar dari aplikasi biasanya terkadang gagal kayak gitu ya oke sobat semuanya videonya sampai sini dulu ya karena terlalu panjang semoga bermanfaat dan silahkan dipelajari aja sendiri untuk aplikasi capjut ini karena mudah kok untuk menggunakannya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment share dan juga subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya sehat selalu sukses selalu buat sobat semuanya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati